Tapi karena dia tidak pikir sama anak saya, yaudah saya laporan. Sampai dimanapun saya tidak akan pernah mencabut tuntutan ini. Sampai dia dipecat. Bayangkan. Nova, 25 tahun, warga Sukowiryo, tepatnya di perumahan Sukowiryo Indah Bondowoso yang melaporkan oknum anggota Polres Bondowoso dalam kasus poligami dan menelantarkan dirinya ternyata berlanjut dengan pernyataan pedasnya dan semuanya itu disampaikan pada tim media teropong Indonesia News. Kom, diceritakan bahwa kasus penelantaran dirinya sudah ditangani Polda Jatim dan hal ini atas penjelasan pihak Polres Bondowoso kepadanya. Saya minta pertanggung jawabannya sebagai laki, laki, tegasnya. Ditambahkannya lagi bahwa Ibtu Weye sebagai terlapor menjabat sebagai kanit patroli pada Satlantas Polres Bondowoso, akan tetapi saat ini menurut informasi yang Nova sendiri dapatkan sudah dipindah ke anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Diceritakan juga bahwa dirinya disuruh untuk aborsi sebanyak tiga kali dan pada akhirnya keempat kalinya lahirlah bayi yang dikandungnya, sampai dengan saat ini sudah 15 bulan. Dikatakannya bahwa dirinya tidak terima dengan perbuatan Ibtu Weye yang telah menelantarkan dirinya dan anak yang telah dilahirkan tersebut, masak ada polisi seperti itu, saya sangat sedih dengan kejadian ini dan saya tetap akan melanjutkan kasus ini sampai kapanpun, ujarnya. Dibeberkan juga bahwa dirinya tidak pernah minta uang untuk menghidupi dirinya, karena dirinya tahu bahwa Weye pada awalnya tidak ketahuan istrinya, akan tetapi justru saat terakhir ketika istrinya tahu, Weye berusaha untuk menjauh darinya. Sampai dengan berita ini ditulis, kasus yang menimpa dirinya akan meminta pada pihak kepolisian baik di polres ataupun di atasnya untuk segera menindak lanjuti karena dirinya benar, benar sebagai korban dari dugaan kejahatan Weye pada dirinya. Saya sudah 3 tahun dan saya sudah punya anak sekitar umur 15. Kalau yang diaborsi sering 3 kali itu laki. 3 kali saya melakukan aborsi secara terpaksa. Suruh sama Bapak Wilian Bustam. Saya minta pertanggung jawaban dari dia, dia mau pertanggung jawab awalnya. Setelah ketahuan istrinya, dia tuh seolah-olah pengen ngebuang aku dan pengen lari dari masalah ini. Sedangkan dari awal saya bertemu dengan dia sampai terakhir saya hubungan, saya tidak pernah meminta sepeser uang pun dari dia. Termasuk aborsi pun, saya yang biayai. Termasuk anak saya lahiran pun, itu saya yang biayai semuanya. Sisi anaknya ada sama saya. Sama ibu saya, sama saya. Menyuruh tanpa bertanggung jawab. Menyuruh tapi semua biaya itu saya yang nanggung. Termasuk saya lahiran pun, saya yang nanggung. Dan dia cuma bilang nanti tak ganti. Pakai uangmu aja, nanti tak ganti. Tapi sampai sekarang pun dia nggak ada bahas itu. Malah justru setelah ketahuan sama istrinya, dia tuh mau hilang begitu aja. Nyuruh aku buat, yaudah. Sampai di sini. Namun jika hubungan sudah ketemu, gimana lagi? Jawabannya sesimpel itu. Terus saya mau ditinggal begitu. Saya nggak mau lah. Masa seorang anggota Polri tidak bertanggung jawab seperti itu? Kan memalukan kesatuan kalau kayak gitu. Sering menyuruh aborsi, sudah di aborsi, sudah di aborsi saya sering dipukulin, saya sering di KDRT, sering di, sering di kayak ditodong pistol lah. Kadang dia tuh pengen bunuh diri sendiri dengan memecahkan, apa, entah itu beling, entah itu piring, dipecahkan kepalanya. Saya sering kali menyuruh dia untuk, udah ya hubungan ini, udah ya hubungan ini. Tapi dia nggak mau. Kenapa setelah ketahuan istrinya, dia malah justru lari dari masalah ini gitu loh. Bukan malah menghadapi, tapi lari dari masalah. Itu yang nggak aku suka. Tanggung jawab sudah nggak ada. Sering kali udah janji-janji manis, dia ungkapkan sama aku, tapi ternyata nggak ada bukti sama sekali. Yang ada, dia kabur dari masalah. Mau intinya dia, yaudah ya, sampai di sini aja. Saya wanita, saya punya perasaan, saya punya harga diri, saya sudah terlalu banyak dirugikan sama dia. Dia menyuruh aborsi, satu kali, dua kali, pakai uang saya. Bilangnya mau diganti atau apa ini. Itu aja dalam bentuk kecil seperti itu aja, dia udah nggak bertanggung jawab. Anak saya lahiran, saya operasi, yaudah nanti saya ganti. Tapi nggak ada. Udah aku diem, masalah uang aku diem. Dari selama saya jadi istri dia, sampai sekarang pun saya nggak pernah dinafkai. Saya sudah diem. Saya sudah nggak banyak menuntut sama dia, tapi dia yang keterlaluan sama saya. Sudah ketahuan kayak gini, istrinya tahu, boom. Padahal saya nggak ada niat buat ngelaporin. Tapi rasa tanggung jawabnya, dia tuh sama sekali nggak ada. Konfirmasi kayak telepon atau apa, nggak ada. Malah kemarin dia telepon aku terakhir kali, ngajak kabur aku ke Kalimantan. Terus udah gitu, dia mau bunuh diri, sampai aku kejar ke rel kereta api dekat Roxy. Dia mau bunuh diri. Aku nggak tahu apa maksudnya dia. Dari dulu, sejak aku sudah punya anak, aku sudah bilang, udah ya sampai di sini hubungan kita. Sebelum istri kamu tahu. Tapi dia mesti bilangnya, jangan, kamu seringkuh ya, kamu gini, gini, gini. Alasannya banyak. Dan dia nggak mau ditinggalkan. Dan saksi-saksi itu banyak. Dia nggak mau ditinggalkan aku. Padahal aku sudah bilang, stop. Sampai di sini aja. Terus setelah aku sudah kandung kayak gini, udah kanyusayang dengan janji-janji dia, terus dia mau tinggalkan begitu aja. Aku mau ditinggalkan begitu aja sama dia, ya nggak bisa kayak gitu lah. Aku juga punya perasaan, aku juga punya anak. Ya kan? Ini aja sudah 4 bulan dia. Sekarang udah nggak memberikan susu sama, ya sewajarnya lah yang dia repastikan ke anaknya. Kalau saya, jangan dihitung. Saya memang dari awal pacaran, selama 3 tahun, saya memang tidak pernah menuntut uang sepeserpun. Saya beda dengan wanita lain, pelakor lain. Saya beda. Saya dari awal ketemu sama dia, sampai 3 tahun ini, saya tidak pernah meminta uang. Bahkan kebutuhan dia di kantor, saya sering bantu. Bahkan kebutuhan dia di kantor, saya sering bantu. Masih kurang apa. Nah, dan ini surat laporan, pelimpahan surat laporan dari Propam Bonde Woso, dilimpahkan ke Polda. Sebenarnya saya nggak pengen balas gendam. Saya nggak ada niat seperti itu. Cuma karena hinaan istrinya dia yang begitu sakit di telinga saya. Saya merasa, saya sudah tidak pernah dinafkai. Anak saya sudah tidak tercukupi. Dan saya sudah terlalu banyak mengeluarkan uang buat dia. Kenapa istrinya menghina saya dengan bilang, kasian ya anak kamu nggak punya bapak. Kasian ya kamu nggak diakui sama suami saya. Kasian sekali ya nasib anakmu yang tidak mempunyai bapak. Saya sebenarnya tidak mau laporan. Cuma kata-kata istrinya yang terlalu menghina kepada anak saya, itu sangat-sangat nggak bisa saya maafkan sampai dati ini. Karena menurut saya, saya yang salah bukan anak saya. Seandainya anak saya disuruh memilih, dia tidak akan mau di jalan ini. Anak saya seandainya disuruh memilih, dia tidak mau di posisi ini. Yang salah bukan anak saya. Jangan hina anak saya. Cukup saya. Mau dilihat dari segimanapun, saya salah. Dan saya sudah meminta maaf sama istrinya dengan baik-baik. Kenapa istrinya? Maunya saya, awal saya ceritakan ya, maunya saya awal itu mau berdamai mbak, saya bilang sama istrinya, Mbak, saya hanya butuh waktu untuk meninggalkan suami mbak. Jangan tinggalkan saya begitu aja. Saya bukan sampah, nggak perlu dibuang. Saya akan meninggalkan sendirinya. Tapi butuh waktu, jangan sekarang. Saya butuh waktu satu sampai dua minggu. Suami mbak datang ke saya, suami mbak datang ke anak saya. Setelah itu, saya butuh waktu. Jangan langsung didorong. Saya langsung jatuh. Jangan. Awal, setelah dia menghina anak saya, saya pikir, yaudahlah, udah nggak ada yang perlu saya pertimbangkan lagi. Maksud saya kan, saya mempertimbangkan gitu untuk jabatan suaminya juga, untuk anaknya dia juga. Tapi karena dia tidak pikir sama anak saya, yaudah saya laporan. Sampai dimanapun, saya tidak akan pernah mencabut tuntutan ini. Sampai dia dipecat. Bayangkan, masa iya sih ada seorang kesatuan, anggota Kapolri, mempunyai sifat dan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, seperti ini, terus tidak dipecat. Terus kalau dicontoh dengan polisi-polisi Polri lainnya, gimana? Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya akan kami tampilkan berita-berita yang telah diliput oleh tim kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.